kanjeng Nabi ngangkat njunjung harkat merta batu wong wadun bih luar biasa kok malah hari ini diasor begitu murah wong wadun zaman saat ini mulanya maaf-maaf ini hari ini masih ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah kaprah tetap baju-baju seksi ini kok tetap mempengaruhi pikiran ngeres kalau ini tang Palembang ada seorang anak gadis usianya 13 tahun menolak cinta temannya 12 tahun gara-gara orang terima cintanya ditolak akhirnya piambake niki ngajak bocah wadun niki jalan-jalan terlebih dahulu terus akhirnya dibetot tanggini kuburan Cina tangkuburan Cina wis anak teman-temannya 3 orang antara usia 13 sampai 18 tahun akhirnya pelakunya bocah papat berarti umur 12 sampai 16 tahun lah bocah papat lanang niki merudap peksa bocah wadun telulah setahun kemudian maaf-maaf punten dibunuh dan jasadnya digeletakakan tangkuburan Cina sampai hari ini orang tuanya orang tua si korban masih mencari keadilan karena ternyata si pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terpentuk undang-undang di bawah umur pancin jagra-gerola setahun kan bocah tapi kan otaknya otak kriminal terkontaminasi dengan gambar-gambar yang hari ini gampang banget didonglot sampai-sampai hari ini porno aksi pornografi pun boten nonton bahasa nenek jaman bien anak wadun nganggu klambi paken seksi sedidik bahaya nang TV raparen tampil kenang cekal ataupun selebgram ataupun influencer ketika bajunya kok seksi merangsang ini aku langsung kena undang-undang nih boten pareng tampil hari ini bu media sosial semua pareng viral boleh kepingin terkenal dengan berbagai macam cara diantaranya nganggu klambi pakaian seksi sehingga akhirnya kan mempengaruhi pikiran-pikiran kotor nih lah bocarola setahun jagra game memang jagrak bocah tapi otaknya otak kriminal sampai ternyata nih aku bisa nih kewenangan nih aku ternyata si pelaku ketika penemuan jasad melu nonton kalau ngguyang-ngguyu jangankan jenengan setan merupok dan melu gede-gede setan yang nanti terherman-herman mulanya nyongkrungu kabar ya ngesuk januari rongi bu selawi setan narepensiun gasik orang pensiun ke pria jajal sehingga menungkannya lebih biadab ketimbang setan kok satu tahun yang lalu tamerto yudan magelang maaf saya cerita bukan untuk ditiru untuk itibar pelajaran maon ada seorang anak kandung yang tega menghabisi nyawa ayah ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun tim pesikis tanya ketika larennya ditangleti apa jenengan kok bisa mati nih keluarga dan ngaku nih ketika membunuh ibunya kena bisikannya setan padahal nyongrumpun aku rungan anak setan tega membunuh ibu setan atau setan kalau setan paten-patenan ya pantas bayi setan segini kepingin pensiun gasik seorang degawain soalnya ya menungkannya bisa habis ya Allah ya Rahman mulanya ini pas megateras di cilacap kita kan cilacap bu cilacapnya kita kroyak ini adalah kita nampi kabar berita di desa doplang kecamatan adipala nonton tiang hajatan nanggap ebek ibu tau ebek enggak kuda lumping caran kepang sing di jantur terus jerek kerasukan setan sing jerene bisa mangan beling bisa melaku di atas bara api ngakunya kan kerasukan setan lah pas lagi nanggap ebek lagi ditabui kan jam 4 sore pong deng pong burpong deng pong burpong ini lagi cerita malah dikerenyong mendem barang pas lagi ditabui anak gempa bumi orang kerasa lah kebrep keras ngkor mendem pong deng pong anak gempa bumi orang kerasa lah nelayan saking pantai selatan ngertos pantai nekok lebar gempa bumi ngureng way surut airnya surut akhirnya nelayan kero tukang deres melayu ngalor kero teriak-teriak sumawu sumawu lebek sing lagi mendem kok melu melayu berarti jepule setan wedi kero tsunami mungkin malah kaya-kayanya setan radoan makan beling menung sanibu singkakin fitnah kero setan sampai kalau ingin ngerti padang pariyaman ada anak gadis usianya 18 tahun ternyata lulus kuliah eh lulus SMA bisa lanjut kuliah akhirnya sadian gorengan sadian gorengan pun kawit kawannya sedih saking prihatinnya yang biungnya randak dari kita mengucap orang kita sedih lama yang melung rewangi yang mana diri itu ada dari ibu nih biasa ini sadian sore mengangkatnya jam papat wansulnya jam 6 maghrib tapi tanggal 6 September sampai jam ulumbengnya orang balik-balik biungnya kotak akhirnya jaluk tulungan kalau tangga tepano kalau kita letih bareng-bareng tapi singkak temu namung gorengan yang keadaannya berserakan kalau jilbab singk ketinggalan tanggene gorengan akhirnya dicari 2 hari berturut-turut kali tim forensik kali SAR, BBD kemudian TNI, Polri setelah ketemu ternyata tanggene pekarangan kosong antetangan ingkang kekubur bareng dikeduk-dikali jebuli jenazah dalam keadaan tangan keikat sekile ketekuk nunsewu sudah tanpa busana langsung ketitik pelakunya tetangganya sendiri yang ternyata umpetan solasdina dengan hutan kali itu memang kosong milik warga malah ketemu ini terakhir itu pelafon dan jebuli memang sang pelaku ini kemudian residivis pelecehan bolak-balik itu penjara terkait kasus pelecehan kemudian kasus narkoba apa hubungannya dengan pakaian seksi dan itu sing jilbaban malah yang kedati korban tidak pun wong lanang jenis wong lanang meruh barang singk seksi ini kupikiran ini sekadung melayang jangankan meru artis ngangguk lambi seksi meru tempolong beke pingin wong lanang orang percaya kita kalau Pak Ndan Ramil kalau Pak Lurah Pak Ndan Ramil Pak Lurah Joko meru bukong seksi asik kemlecer loh ini saya cerita fakta maaf-maaf ya wongi teng den pasar bali ini kan kejadian anak bocah bujang umur 10 tahun gagai sapi rolas bayangkan sapi bedimbat ini malah khawatiran karena pedus liwat yang padahal di bolongan lah apa maning hari ini porno aksi pornografi pun umum untuk masyarakat kayak model contoh pinggipi tulas Agustusan malah anak yang horek-horek model Jawa Timuran yang menggawang wadun yang pada cogedan yang gue salon yang gue rok mini belikan buri nyerempet silit buri belikan ngarep nyerempet silit ngarep loh ini kayak gue kok gue numpak motor metak-tak kan jadi SMS silit yang meletak separoh tapi jenengi wong lanang niku beruh barang seksi niku ini kepingin banget kemelecer kalau ngile gitu murah nana kesempatan ngemek karena tidak memiliki ini gadung pikiran newis menghayal syahwate melayang akhirnya anak wong wadun nganggo jilbab melaku dewekan nang petengan keadaan sepi dan laki-laki merasa dia lebih kuat ketimbang wong wadun akhirnya kita-kita yang sedang belajar nutup yang gak bersalah ikut jadi korban tetep pikiran kotor dipengaruhi dari wong wong wadun yang nganggo kelambi seksi maaf saya tidak menyalahkan yang non muslim asal kelambi ini sopan mungkin merangsang tapi kita sedang gambar-gambar yang seksi di lalana wong wadun nganggo kelambi sopan sampai pakai jilbab melaku dewekan merasa wong lanang dia lebih kuat anak kesempatan akhirnya terjadi tindak pelecehan maka maaf kita sebagai wong wadun ayuh diwastani tengkannya nabi anisa u'imadul bilad perempuan adalah cagak ke negara anisa u'imadul bilad perempuan ikut tiangnya negara kalau kita perempuan sudah belajar kita pakai marwaih wong wadun sopan santunet dijaga wong lanang ya kudu bisa jaga pandangan wong kita bisa belajar dari Aisyah dari muslim masing benar soal kita beratun nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab saya ulang 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab salah satunya adalah wong sing rusak marwaih tiang sanes merusak martabatnya orang lain merusak kehormatannya orang lain maka sing rusak akan masuk neraka tanpa hisab beberapa jalur prestasi tapi paling paling neraka saya istubun jaga naklanang jaga nakwat saneki pada pada angele moga-moga kita ditetapkan iman islami binsaget ngulawentah putra-putri binti paringi putra-putri sing urot ta'ayun sing nyelamat taketia sepuntungnya akhiratipun amin Allahumma shalom alam nabi muhammad masyaallah niki grup rebana dari mana saking saking sempor mamon masyaallah niki saya sawer dulu mongga sinampi niki sing titis ane limbat mongga mongga ini yang percaya saking dinan-dinan melu solawak diku remane rambutin iku gunting malah sing orang pasah niku ya Allah ya Allah maturnawan sangat berarti saking sempor maturnawan sangat niki seragam apik temen ya Allah sarung ngebeser wah nyari ya Allah jen ngiring nyong datak nyar barang gaya Allah maturnawan saking ibnu apa gp ansor tepuk tangan dulu maturnawan sangat saya niki jama masjid anur maturnawan sangat saya ngerangkul baik n.u dan muhammadiyah niki jarang-jarang juga muhammadiyah solawatan bareng pak lura joko seneng kami yang pemuda pemuda ini ketimbang game online niki nukir bana solawat mudah-mudahan solawat tambah mahabba tambah mahabba tambah syafa'ah sumber ambadum dan kita poro jama anuk ngajinnya nanti jam 5 sore kan iya muntah kondrok nyeng ampun tanpa lura soalnya kulon itu harus menyesuaikan apa mali wau panit yang ngetik kami warga semanding ini jemuk mumpuni kami heterogen ada muhammadiyah bahkan ini di perumahan kita juga minta izin dari warga cainus yang alhamdulillah sangat sangat welcome sampai halaman rumah saya ketahui penghausan tepuk tangan sepindah nama ini kangkis manding panci yang namanya bayangan itu tergantung tongkatnya halo halo bayangan itu tergantung tongkatnya kalau tongkatnya lempeng mesti bayangannya tidak lempeng tapi tongkatnya mau bengkok ya jangan ngerap bayangannya lempeng yang tongkatnya bengkok ngerap bayangannya lempeng namanya masyarakat ya tergantung bagaimana umarok dan ulamanya hari ini berarti ulama NU ulama muhammadiyah sarang umarok gini konten pak kades sampai forkom pinca bahkan nonton keluarga besar calon bupati semangat guyup rukun warga masyarakat mudah-mudahan sakit istiqam amin Allah menawi pak lura sudah berapa periode pak lura 6 setunggal tapi tambahan SK 2 tahun sudah turun ya Allah terus 6 setunggal periode masya Allah dari gering-geringnya badan setunggal periode kayak ini urung balik modal ya Allah masalah pak lura oh kadus ngaten kami direk seneng pak insya Allah gaji di sepengkok berkakabeh pak lura alhamdulillah ini padahal nyalon mali pak omonggo cak ngentikan monggo kerso masyarakat lanjut bu ini lanjut yang namanya didik anak jaman seniki pancen anggil susah susah gampang mulanya tiang sepuh harus bisa jadi contoh bisa jadi teladan sekedap subuhan Allah ya wedangnya pernah-pernah banget peningan kaya radiator dan lagi sing anak perwarnan anak wedang kelapa barangan matur nanti tanda semanding wong sugi sugi tapi sesugi sugi wong semandi kalau tak pelak beran dua yang yang ke kelalan kelalan ke majah pak dan ramil majah ne anup putra ne buli list di tab laki hai 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 kau orang panitiannya masih di lain aja kalau bulurak kek laleng banget di alam jenimu pun nurun di taplaki kok panitiannya jawab kek orang taplak taplakan kadar bocah ciliki kikik kikik dijelasakan BN anu ngajinnya nanti jam 5 kan iya tak kontrok nyong di riwayatakan ada seorang gadis umurannya Fatayat kalau di NU kan Fatayat berarti umur 25 sampai umur 45 tahun ini namanya Fatayat kalau muslimat berarti umur 46 sampai usia lansia ini namanya muslimat tapi nanti anak-anak semanding umur 40-50 tahun yang saya ingin Fatayat jadi Fatayat expired Fatayat tidak ada luar ini di riwayatakan ada seorang perempuan umuran Fatayat di antara umur 25 sampai 45 tahun ini yatim piatu di bapak ibunya pun saya dosa danten Fatayat ini lagi sarean lagi turunan tapi tenggene sofa waya siang hari lagi waya turunan ini jebule ngimpi Fatayateng ngimpi ternyata Fatayateng ngimpi di dalam mimpinya bapak ibunya yang sudah meninggal dunia ternyata tenggene impen ini aku jelas banget jelas banget jebule ngakhirat bapak ke manggu nang suarga tapi ibunya manggu nang neraka ini kontras sangat nanti dewek mau nang jero ngimpi bertanya-tanya kok bisa ya ramah biungku gue seorang suami istri nang akhirat malah bapak ku manggu nang suarga ibuku nang neraka dan di dalam mimpinya sang Fatayat bapak ke tengg suarga niku wajahnya cerah sangat ternyata seneng nang suarga jebule ngang suarga bapak ke Fatayat niku pegawainnya jadi juru ladi juru ladi niku tukang ngejogi banyu tukang laden ngang suarga ini senajan tukang laden ngangguni ngang suarga ceretnya ceret suarga orang ceret sembarangan ceretnya ceret suarga isi nih banyu yang ceret pun orang banyu sembarangan banyu nih banyu suarga sing legi nih ngungkuli madu putih nih ngungkuli susu wangi nih ngungkuli lengah kasturi nganggawa ceret nih ceret cara mereka apa sami nik sing cilik kan jenengnya teko nik sing gede jenengnya ceret nik pak yai Abdullah Abdullah efendi ya pak Abdullah efendi niku ceret nah niki mumpuni teko isinya beda isinya beda ngeceret isinya apa ngecilik ngilmu nih urung sepirakan kayak teko mulanya nik ceret karo teko ngejok banyu mone beda nik teko ngisi banyu maring cangkir moneh diridir nik ceret moneh terima kasih odor odor ceret odor odor teko di ridir berarti mumpuni diridir key Abdullah efendi dia ngebrane ya kiai amu ceret paki odor odor niki warga semanding ngendekan kiai lah ternyata ceret-ceret suarga isi banyak-banyak suarga bapak kefataya yang akhir ada di jurulade di wong sinang suarga seneng banget Pak Cahe cerah tapi ternyata ibu nenekku yang neraka disiksa itu malaikat dan ternyata gue disiksa ibu nenekku anak taplak taplak secuil ini jeblin gue nangkisi ini neraka buat-buat-buat kayaknya malah jadi penasaran kalau taplak hilang lah akhirnya kok disiksa itu gak pernah gugupan gue ini kan sampai lagi penasaran kalau taplak yang semanding nangkisi dan yang taplak yang semanding mulai orang semanding nangkisi lah jepulih kefataya yang ngerung ngimpi saking kagetnya bapak biyungnya panggungannya beda akhirnya sifatayat ini memanggil-manggil bapaknya dengan tujuan supaya si bapak ini benar ngulungi biyungnya senang neraka sifatayatnya terlalu 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 ngerungi biyung bapak bapaknya 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 cak orang jaraknya aduh masa panggil-panggil pak yurakrumu jadi orang darurat mesti mengucapannya itu banter seru ibaratnya jadi supir terkotraker bisa munggah mesti ngucap tuuuu ganjol tuuuu tuuuu ini otomatis karena darurat cuma tenuki sifatayat ini teriak-teriak manggil bapaknya pak bapaknya tulungi biyungnya pak si jawab mau sabaki miki ngarang mening orang jebule bapaknya menang suarga bareng putar nenek manggil-manggil bapaknya jangan rasa murah pabak orang kemecah pabak malah kurnya ngertok lho fatayat mbak iyalah ramah nenyong kenulung ibu jone kumala ragel ya biyung-biyung ku ibu nenyong kok bapak kira ragel nolong ya pak jangan jamin waktu ribna ngalam dunya urib seumah tapi rapada saling cinta apa ya fatayat mikir kaya ibu senak wadun akhirnya karena bapak kira ngelung boco wadun sehingga akhirnya fatayat ini nekat nekat yang jirong ngimpi kepingin ngelung biyung akhirnya melayu bu melepet neraka tapi ternyata sedereng melepet neraka tekan ngarep lawange neraka si fatayat ini kecipratan gini neraka karena ngimpi kecipratan gini neraka kaget terus tangi bareng tangi malah tangan si ngirong ngimpi kecipratan gini terus sengkle padahal sedereng sarik waras waras sehat tapi ternyata setelah ngimpi kecipratan gini neraka malah tangan dato sengkle yang mikir kok bisa impi begitu akhirnya tindak dalam kanjeng nabi tang let cerita apa si terakhir kanjeng nabi tiga agen bapak ibumu pancin urib sa omah tapi bapak ibumu beda ngamali ya bapak mu seneng sodako tapi buyumu pelit medit medit dil bahil kucerin jelantir kayak upil kudanil oh kudus niku ya rasul iya jadi bapak mu gue seneng banget sodako di riwayat akan memang bapak ini kurang sodako tapi setiap suaminya mau sodako sang istriniku menging tahu menging gak kayak apa yang larang kayak bu ngeling naik gue lah tadi sing lanang ngarep sodako dan sing wadang mesti menging sodako baik sodako yang milih randa-randa eh bojone curip ngana kayak bebitu tadi wongkabel ngasih dicempek dadakar nyodako saya yatim barangan kelingan beras barang seketek mengeker dicukupi sing wadang mesti ngarep sodako ngucap ke gue akhirnya nang panceng ngucap walama gue nguny ngucap yang langkah syukure bocah sok lana kabe tekun ngajik biayani kabe gue gelang nganti tekan kelek alih sekeong keong kalung betakan wudel turuti nang nyong nyong yang suge yang yasir ngani sodako yang mau nafako selain nafako nyong yang nukuk nuk nambim barang lift celak bedak kincu setetek bong ngeke kutang bedak cukupi dilain kewajiban anak nafako nukuk nuk cukupi nang nyong sodako merga udh nyong pamer sugie tapi anak barang yang memang kudu dibantu yang terpilih pun randa-randa yang sepuh masjid masjid yang kudu dibangun aku sodako nyimpang keluarga ternyata madun itu setiap yang lana ngarep ngerewangi cahyatim terakhir ini kisim marah kagen sing wadun dati manggol terneraka karena pelit luar biasa kenapa akhirat senajan disiksa cibule bisa nangkis generaka karena ternyata tak pelik ini kibien senajan sing wadun pelit kumede luar biasa pernah sodako saking ikhlas pas mbarang mbarang dwk maringi oleh-oleh souvenir kerosin pada kondangan berupa taplak lah sodako ikhlasnya mau taplak toku sing akhirnya nang akhirat bisa nangkis geni neraka kayaknya jadi curiga kayak kayak ini lampak nano taplak langka disempen disit berten kuyonan ini panceng mau jangan kelalin banget ya bapak nitya ya bapak tak ngapurani gara-gara taplak ya ya lo beningan kiki ya labik banget min rap apa malah di ketahun kabe cuman anggar meja bening kek gelem nanggor dengkul apa dengkul yang nanggor yang ngerti gue alhamdulillah matur sangat di kita ada makmur bergaya semanding mudah-mudahan makmur untungnya akhirat amin Allah seniki jam pintan seniki seniki jam kalih jam kalih ya lho matanya nyora picek ya tak nipet ih setengah papat iya aw nyokan mau gak jam lorong limang menit jam setengah papat berarti cukup nge tereng oke nyong ada cerita nge ya saat itu hari ini aku apresiasi setinggi-tingginya ini masjid ntn ntn muhammad dia biasanya aku naik lagi pengajian ke atas nge kadang-kadang pak dia lagi cerama tiba-tiba masjid adan aku lorah kepenak pengerti termasuk makin pagi pengajian ayah acaranya muslim tanpa ac pak lorah kecamatan ayah aku lagi ngaji lagi membahas jam rolas kurang 20 menit ngaji persis halaman masjid tiba-tiba masjid adan gak masalah karena aku lorong islam orang-orang masalah aku lorong terganggu tapi aku lorong dirasara kepenak apakah aku lorong NU dan Muhammadiyah tidak aku lorong aturan adat kebiasaan dan aku lorong bantuan manti manti pokoknya aku lorong tidak kasih apalagi saya tahu sendiri gombong itu NU dan Muhammadiyah benar-benar benar-benar ngatos dan jaga perasaan masing-masing masalah adan tepat waktu dan lain sebagainya sahabat ini kita lihat kanji nabi ayyul amali ahabu ilallah ya rasul Allah ngamal nopo yang paling dicintani oleh gusti Allah kanji nabi man suli salah satunya as sholatu ala waktiha sholat pada waktunya ini jenangan antuke mudari as sholat ala waktiha jangan leter sholat pada waktunya ini orang lagi matun kerumadan terus sholat nangkono kita orang berarti ada hadith nabi sholat pada waktunya orang lagi deres lagi nangwit kelapa kerumadan sholat terus cementel nangwit kelapa kita orang lunceng nabi ini bijaksana ini bijaksana luar biasa sehingga sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak kebiasaan lewati batas waktu sholat contoh ini maghrib jam 6 kurang seprabat berarti setengah 6 sholat asar waktu sholat berarti tesis disebut sholat sholat tesis pada waktunya sholat terus mboten serta merta leter legru wadana sung sholat nangkone kue ora sholat pada waktunya nabi bijaksana luar biasa dan saya sangat apresiasi walaupun ada muhammadiya dan ngu ini saya merasa benar-benar tersanjung kalau tidak ter bahkan terinspirasi mudah-mudahan di contoh daerah-daerah lain NU dan Muhammad di asalin yang kuyung sepindah mali tepuk tangan warga masyarakat semanding maturno ini kata ramilah karena ini munggah tidak kasih panitia mendika agen pancin mumpuni kita munggah dan disiplin waktu supaya tidak kebiasaan sholat terbengkel yang mepet waktu rampung harap sholat sehingga alhamdulillah maturno panitia disiplin dan contoh saya dugi kasih ayah munggah kawanan sehingga saya menunggu ketabrak adhan duhur maka hari ini kamilah keluarga semanding NU dan Muhammad dianya selalu bersatu mudah-mudahan kita ditetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsane sehat panjang umur umur manfaat barokah dicauhkan dari segala wabah musibah jadi masyarakat masyarakat ahdul jannah pungkasan yuswa kanti khusnul khatimah saya harap ampun-kondur ampun jengkar rumin kanti hikmat pengosan dintan menikau insyaallah ramah gaji abdullah efendi badan direk mengimami doa pengosan dintan menikau semoga sekeng kolaingkan sepindah panitia masjid anur matur sangat telah mengadakan dan memfasilitasi kami untuk bersilatur rahmi pak lura matur sangat pak lura telah mendukung kegiatan pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi semoga kalau semuanya ganti hikmat dua menit ibu semoga saking kalau jalan pulang dengan tidak dalam satu apa sakit kebanggi malisan majelis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah hirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asraf al-anbiya wal-mursalin wa'ala alihi wa'ashabihi al-mujahidin al-zahirin allahumma salli'ana sayyitina muhammad al-fatih lima ukhliqo wal-khatimi lima sabaku nasir al-haqi bilhaq wal-hati ila siratikal mustaqim wa'ana alihi haqq kadri'hi wa mikdarihi la'adhim amma buat haddorotel muhtaramin wal-mukaramin para adhim para unama para asadid wal-ustada ingkan tansah kawulah hormatinu ninji ingkan tansah kawulah mulia agen wabil'a khos dumateng akhir al-kirom panjen nganipun ramah kihati abdullah afandi selaku pengasuh masjid an-nur ingkan tansah kawulah hormatinu ninji ingkan kawulah cadung barokah ilmunipun wabil'a khos dumateng akhir al-kirom panjen nganipun al-ustad hasan iswanto selaku imam masjid an-nur ingkan tansah kawulah hormatinu ninji ingkan kawulah cadung barokah doa nipun wabil'a khos dumateng akhir al-kirom panjen nganipun popo kiai zain al-abidin pagi demateng popo kiai ahmad haris wabil'a khos dumateng panjen nipun insinyur haji yahya fuad ibu ajak lilis nuryani fuad ingkan tansah kawulah hormatinu ninji ingkan tansah kawulah ta'am timih hoki hari ini bapak insinyur haji ayah fuad sesarengan putro sedanten mudah-mudahan nampingkan tatus hajat ibu hajat lilis nuryani fuad tansah dipun paringi berkah saking narsanipun allah dipun paringi ijabah obul saking narsanipun allah anmuki muki sakit hasil amin allahumma demateng akhinal kiram popo kiai ahmad haris uki popo kiai zainal abidin ingkan tansah kula hormatin ninji ingkan kula to'ati fat was soho dawuh dawuh ipun wabil'ah khos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan gombong wabil'ah khos dumateng bapak camat atuye muwakili bapak kapolsek atuye muwakili bapak dan ramil hadir kanti langsung dari koramil kecamatan gombong beserta anggota gantang saklu hormatinu ninji ngang kula muli agen wabil'ah khos dumateng setoyoporo pengemban pengembating proco aparatur pemerintah desa desa semanding wabil'ah khos dumateng panjeninganipun bapak joko selaku kepala desa desa semanding soho ketua tim pengembang pKK soho sabung gowonipun bapak sedes bapak kardus bapak ketua ppd bapak kaur bapak kawum bapak rw bapak rt wantan intilata semanding muki-muki berkaya pun pangkat dan dosakan masulahat lanambai manfaat amin Allahumma wabil'ah khos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar jam'iyah masjid an-nur perumahan geraha putra asri semanding saya minta tepuk tangan dulu kangeh panitianya hari ini luar biasa dalam biasa diundang di timbali ngawas antara NU dan Muhammadiyah tapi baru kali ini klosum merep muslimat dan Aisyah kumpaknya luar biasa tepuk tangan sepindah malih masyarakat yang heterogen majemuk nanging saling menghormati nikilah ciri haslan wajah Indonesia mudah-mudahan panjenengan dan kita semua jam'iyah masjid an-nur tan satipun tetepakan iman ditetepakan islam ditambah ikhsane keberingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barukah sumrambah demateng kita sedaya poro jamaah amin allahumma wabil ahos demateng pimpinan muhammadiyah pimpinan ranting n.u baik ranting semanding n.p.d.m.wc kecamatan gombong keluarga besar muslimat keluarga besar aisiyah wantan ranting semanding amin 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 Hai poro tamu undangan engkante si berdiri ngadek muka-muka imani sing jejeg sing podo lenggang geliasa sing podo ada ibadah sing lagi sakit ilang sakiti sing lagi meriang-ilang meriange sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang hilang larane paringi sehat walaafiah di paringi ghiroh semangat ibadah amin Allahumma wara bapak haji buhajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin mal muslimat urrohimakumullah salu ala nabi muhammad kanjeng nabi ngindika akan pilih innama bu'istu liutam mimama karimal akhlak ternyata kanjeng nabi diutus kali kusti Allah wongten inga lam dunya niki panci kendandosi akhlak kendandosi perilaku mula sakingpun meniko kanjeng nabi kagungan sifat titele maksum napa sekedap desbundi Oh ya Allah ngeling-ngelingi raini mumpuni monecin pak banser kulambil alih muntan banser muntan kokam saya harap mungkin niki saget damel klasa tetos ghe jendangan maksudnya ken lungguh sareng-sareng naik boten jendangan niki kenang timpuk oleh the power of emak-emak saling apun teniki wawu jamaah muslimat nembengaw saking jati negara pagi sampai siang pindah wanten meriki leres mpun shalat duhur Masya Allah maka kulosuun panitia ingkante sijum unang temen riki Panjenan saget lunggum Onggo bak banser diatur kesane jenjenjen jenjen 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 rawung kuantem riki harap ngaji apa meriksa nih mumpuni hai 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 karep ngajinya entet mudun norabba berarti orang-oran naniatan baru mumpuni tapi menikmung sekedar meriksa nih mumpuni genceng aja ini orang ulih yang melas datus Niki karena seimbang loson pak panitia Saga diatur Niki bibuk kali lenggah jemonggo diatur min monggo ketimbang ribut mawon soalnya Niki ngajinnya makin salah badai dangung sampai jaminan nge jam gangsal ya ya Allah berarti sholat asari setengah 6 Oke lah nambih honten kulang ngertes Muhammadiyah sholat asari setengah 6 Niki bere bingah Pak Lurah Pak Kiai Masya Allah Pak Fuad Niki lah kami keluarga besar semanding yang NU mawon saget ngajak Muhammadiyah muludan semanding toke tepuk tangan di situ luar biasa monggo dalam naponeh aman naik kulitnya merikimawon maka kalau sintak merikom merikimala gari nyong sing kenang gusur kan malah repot kepriwe ceritanya jenengan Pak Banser sakit jenengan radimundur Niki tengteras wargane ke sakit nge lungguh saya harap lung jenengan sabarumin kersanen Niki Pak Banser kali panit panitia ngatur nah Banserin jenengan mundur je maka kali ngatur ibu-ibu kali lunggu sale bokong ibu-ibu yang mba-mba paman ismanak lima lah gue datus klo sewen kali lunggu Ibu sakit kali lungguh lungguh itu jagung 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 itu duduk bahasa cinane calik jemongga-mongga lungguh lungguh Ibu lungguh monicin ngepungge ingka ngagam kocot tinggal dah Bapak nge lungguh non sewa tersane aman singta winking botan protes mawon ya Allah KBKB kepingin meriksa nih mumpuni ngapun ten pak lura pak yai pavuat Alhamdulillah beginilah resiko ne dati wong ayu hahaha hahaha kbkb kepingin meriksa nih mumpuni mongga bahan jenengan lungguh 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 jee diatur pancenangil banget di sebelah kene jee Pak Banser mundur jenen Pak Banser mundur kersane kalo ngertos pia mbak lungguh ini ku perlu posisi singradia seomber anak dengkul anak bokong konten sukunin jenen kan ketekuk mbarang jee lungguh kali lungguh ibu kersane mboten rame mawon soalnya Niki ngajinnya tak belajar fokus serius gieh panitia mundur rumin botan masalah monggo monggo bapak-bapak utawi panitia badai minggah tengk panggung sekalian mboten apa-apa monggo jemangke nekulo kesel gentosan kali jenengan memang ke amplopnya terbagi dua jenengan amplopnya nyong isi nek Makasih si cek suara disi takkan buri karena assalamualaikum Hai Masya Allah masih sadar Alhamdulillah keduman senek nopo mboten orang keduman mulanya melu urunan Hai singurah keduman senek tetap rezeki nising barokah Asya Allah sampai nang selempedan kayak menungsa barang ya Allah tekankan lagi di cekodam Assalamualaikum maka ngawasih sampai jam Gangsal Sonten ya Allah saat asari setengah enam ya Allah maghribin menikin jam enam seprapat nge jam enam kurang seprapat berarti setengah enam esik kebagian asar sebelah kiri malah kalem-kalem banget ketmoyah Allah jebulin mereka bapak-bapak Bobo Assalamualaikum maka ngawasih sampai jam Gangsal Sonten Bapak Bapak ke kuat ibunya sanggup Bapak ke kuat ibunya sanggup nyora melu-melu napsi-napsi mudah-mudahan lancar manfaat masalah barokalohuma Pak operator sound system kalau nyon bantuan suara ekonet diicalakan maon karsane Neki ngaji nih suara Nekulo cepat jelas nge suara ekonet diicalakan kunti Pak operator sound system jih suara ekonet diicalakan efeknya nge diicalakan bahwa orang nge suara ekonet diicalakan karena kita persis tenggene perumahan kata gedung-gedung rumah warga nek ngangge ekoniku suaranya melamantul-mantul buatan jelas karena suaranya kloniku dasarnya serak-serak berserakan terus nek ngangge ekon melambutan pato so jelas matur namun Pak operator sound system mugi-mugi sound systemnya tambah laris rezekini murah berkabarokah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innamabu istuli utam mima maka rimal akhlak jenabindawakan bilin jenabi diutus kali gusti Allah mandapteng bumi panci kangge dan dosi akhlak dan dosi perilaku mulakan jenabi kagungan sifat maksum maksum niku bersih dari dosa ning jenengan kita semua umat islam kudu berbangga karena ternyata kan jenabi kagungan sifat maksum tapi ngeh kagungan sifat basyariah maponiku basyariah kan jenabi di belgerin iku belger menungsa ketika kepanasan otomatis kepingin kipas-kipas jangan pancenin ya nge orang kena ditinggal sewat arah ikwe koh jan misalkan simpek naring ini disit kaya